Hai di seri ke-17 ini kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah menu dan submenu dengan menggunakan drop-down di bootstrap ya teman-teman saya akan buat file baru ya teman-teman ya Ctrl Shift S 16 minus drop-down.html lalu kalian tekan tombol save nah disini di baris 15 sampai 20 ya teman-teman kita hapus dulu lalu kita akan refresh dan cari drop-down kemudian baris 6 ini akan kita ganti dengan drop-down setelah itu container akan saya kasih misalnya margin topnya 5 ya agar lebih jauh jarak atasnya atau 3 biar sama dengan kiri kanannya dengan kirinya maaf nah sekarang di baris 15 drop-down itu sangat mudah sekali teman-teman sangat simple ya sederhana dan kalian pasti akan cepat hafal ya jadi klasnya itu pasti drop-down itu sudah pasti lalu kita bikin ya menu utamanya dulu ya jadi di sini yang utama kemudian di sini yang submenunya seperti itu nah jadi di sini kita akan buat menu nya nih teman-teman oke kita akan buat sebuah class dengan nama drop-down ya minus tombol itu sudah pasti lalu dia pasti punya data tombol teman-teman data tombol seperti ini lalu di sini value nya adalah drop-down ingat ya kita sudah mulai akan menggunakan javascript di sini ya kita akan menggunakan nanti javascript nah di sini kita akan buat nama menu nya ya misalnya di sini tulisannya kategori lalu di sini kita akan buat nanti javascript clhopodown minus menu tahun kemudian javascript claspisha klaps Trump menuers lalu kita akan requalert dulu di sini ya nah di sini kita buat untuk drop-dan minus item Anda teman-teman drop-down minus item kita akan kali misalnya tiga nilainya misalnya laptop laptop lalu di sini misalnya handphone lalu di sini misalnya aksesoris ya aksesoris Nah sekarang kita akan lihat nih teman-teman kategori akan saya perbesar dan kalian tidak akan bisa mendapatkan ya untuk drop-down menunya nah seperti yang saya infokan di awal kalian butuh masuk ke get bootstrap ya.com lalu kita klik tombol get started Scroll ke bawah di sini ada javascript teman-teman ya di sini ada javascript kita akan copy dulu ini tapi ya untuk yang popernya kita tidak gunakan dulu kita akan tes tidak menggunakan poper setelah di copy yang mana yang di copy teman-teman yang ini ya untuk jQuery nya dan javascript nya sebenarnya cara mudahnya sih seperti ini ya kalau misalnya mau satu-satu karena integrity nya tidak kita pakai nah di sini teman-teman script ya kan src paste script src kita ambil yang ini teman-teman cdn nya kita copy lalu kita paste di baris 27 nah sudah selesai sekarang kita akan tes untuk drop-down ya teman-teman sekarang kalian sudah bisa lihat ya sudah terdapat drop-down untuk laptop handphone accessories misalnya kita aktifkan apa nih teman-teman coba deh kita coba dulu ya kita coba dulu untuk handphone kita aktifkan maka dia akan aktif dan memiliki warna latar biru ya teman-teman oke kita tambahkan satu lagi dua deh aksesoris kemudian elektronik disini coba kita akan masukkan ya kamera kita lihat hasilnya dan kita coba akan buat sebuah pembatas dengan nama drop-down ya nah ini teman-teman kita akan buat ya sebagai pembatasnya divider sekarang kalian lihat ada garis seperti hr disini ya nah ini adalah pembatasnya teman-teman sekarang saya akan coba buat ya dan menu aktifnya ini saya matikan dulu ya teman-teman disini saya coba buat laptop nah laptop ini akan saya jadikan sebagai header teman-teman lalu disini ada misalnya laptop ya asus kemudian aser dulu deh aser kemudian ada asus ya kemudian di elektronik ini kita ganti jadi misalnya header dan untuk divider nya kita ganti jadi item ini kita ganti jadi misalnya TV ya kan terus apalagi mesin cuci nah baru deh kita kita kasih disini drop-down untuk divider dan disini kita kasih satu lagi drop-down item kita kali dua deh TV mesin cuci mesin cuci AC satu lagi terakhir kulkas saya akan buat kulkasnya menjadi aktif agar kalian bisa belajar banyak kelas ya teman-teman kalian lihat laptop sebagai header ya aser kemudian asus sebagai item karena saya belum mengajarkan button untuk memposisikan submenunya berada di kanan di atas di bawah itu next saja ya teman-teman bagaimana kita bisa semakin? bagaimana sih? ini suruh agak 1 5 5 Terima kasih.